Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Updaters yang berbahagia Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjalankan Saum di bulan Ramadan Saum di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan betul Untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu Dalam hal ibadah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Tentang ikhbar atau kabar Saum Isinya adalah Tuntunan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa Kenapa kata-katanya kok mudah-mudahan Kita menjadi orang-orang yang bertakwa Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Amal ibadah itu bukanlah penentu Dari apa yang akan didapatkan oleh kita nanti di akhirat Apakah kita akan mendapatkan surga Atau mendapatkan neraka Itu bukan karena amal kita Termasuk ibadah saum pun Bahwa kemudian ada orang-orang yang dengan ibadah saum itu Menjadi orang yang bertakwa Itulah tujuan yang sesungguhnya ingin didapatkan Tetapi ternyata Kalimatnya pun adalah mudah-mudahan Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita perlu hati-hati Bahwa amal ibadah itu tidak secara pasti menentukan Kemana nanti arah kita akan di akhirat kelam Rahmat Allah lah semua yang akan diberikan untuk menentukan itu Penentuannya semuanya ada dalam rahmat Allah Oleh sebab itulah maka Jangan sekali-kali kita sombong dengan amal perbuatan kita Jangan pernah kita mengalami sebuah situasi Dimana hati merasa soleh Lebih soleh daripada orang lain Malah menyalahgunakan kesolehan itu Untuk menyalahkan orang lain Untuk mentidak solehkan orang lain Mengkafirkan orang lain Membidahkan orang lain Masya Allah Amal ibadah yang kita lakukan seperti hanya saum ini Bertujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa Ketakwaan inilah yang akan menentukan Nilai kita dihadapan Allah SWT Updaters yang berbahagia Semoga hari ini Amal ibadah kita diterima Allah SWT Saum kita diterima Allah SWT Dengan pertimbangan Bahwa segala amal itu harus diniati dengan ikhlas karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax